selamat sore jadi skalanya 1 banding 100 ribu jadi skalanya itu tidak besar, jadi kebutuhan datanya pun mestinya tidak terlalu banyak oleh karena itu target kita kan ini ya output ini, jadi debit atau volume danau kemudian water balance kemudian daya dukung supply versus demand demandnya ini yang mungkin kita perlu banyak googling lagi belajar dari pengalaman yang sebelumnya jadi intinya adalah danau ini harus bisa dihitung sebagai satu kesatuan berkaitan dengan water balance itu ini ya dari meteorologi pasti sudah sangat paham jadi ada yang menguap ada yang hujan turun dari hujan turun itu ada yang run off masuk ke danau atau infiltrasi menjadi air tanah kemudian masuk ke danau juga nah itu akan ditentukan oleh archivernya sasunan archiver yang dihasilkan oleh tim biolistrik nah sekarang danau nya sendiri itu menurut saya bisa dilihat sebagai 4 kuadran 1, 2, 3, 4 nah di setiap kuadran minimum ada satu lintasan minimum ya satu lintasan 1, 2, 3, 4, 5 ya dari pusat danau ke arah daratan nah di setiap lintasan itu akan ada satu set observasi ya yang pertama pasti observasi di danau terkait dengan pengambilan air pengukuran apa ketinggian air danau nya mungkin gitu ya kemudian masuk ke darat itu juga satu set jadi pengukuran air sungai pengukuran dan observasi air tanah ya dari di sumur atau di mata air kurang lebih seperti itu juga untuk pengukuran misalnya soil permeability ya jadi di setiap lintasan ini akan ada itu ya pengukuran-pengukuran itu satu set nah kemudian di daerah fokus ya di daerah yang sudah padat ya baik karena pemukiman atau karena wisata itu kita tambah satu lintasan lagi nah lintasan lintasannya itu bisa zigzag begini juga jadi lintasannya tidak harus lurus ya bisa zigzag begini gitu ya tergantung posisi dari data yang bersangkutan gitu jadi menurut saya nah dari situ baru kita bisa memperkirakan apakah kita bisa memang seminggu di lapangan atau dua minggu maksimum ya nah seminggu mungkin bisa tapi orangnya mungkin dua kali lipat ya di dalam satu tim danau misalnya itu blok utara sama blok selatan itu kerjanya paralel artinya ada dua tim yang berbeda ya mungkin seminggu bisa tapi kalau kita hanya satu tim mungkin kita bisa menawar dua minggu gitu ya maksimum misalnya walaupun danau itu tidak harus diputerin ya tapi dari titik ini misalnya ya dari lintasan ini untuk bisa kelintasan sana itu mungkin satu hari atau dua hari yang berbeda begitu ya jadi satu dua tiga mungkin lapan hari ini saja gitu untuk moving dan selanjutnya ya tapi mudah-mudahan bisa lebih lebih ini lebih cepat ya terutama di dana yang ukurannya kecil nah kemudian berkaitan dengan masalah satu minggu tadi ya dan data maka kita punya pilihan jadi kalau waktu dan uangnya itu besar maka data primer itu bisa besar kerannya jadi kalau kita punya andaikan punya tiga keran keran data primer sekunder sama keran asumsi asumsi maka kalau waktunya banyak uangnya banyak maka data primernya itu bisa banyak ininya kecil tapi kalau uangnya sedikit dan waktunya dalam hal ini sedikit maka bisa jadi data primer mengecil ininya yang membesar nah permasalahannya adalah sekarang kita perlu ada effort sedikit lebih besar untuk melakukan ini sepertinya karena kita skenario nya yang ini ya jadi urusan apa data sekunder dan asumsi asumsi ini juga harus dipikirkan ya kan jadi dari sinilah kemudian disini akan ada limitasi ya akan ada limitasi disini ditambah disini ada panah lagi limitasi semakin ke bawah semakin kesini maka limitasi akan makin banyak gitu semakin ke atas semakin disini kondisinya maka limitasinya makin kecil gitu selama itu diakui dan dikenali dan dinyatakan menurut saya tidak ada masalah dengan pihak mitra jadi jadi perlu kita itu kan semuanya didokumentasikan termasuk juga hasil kick off meeting persiapan-persiapan yang mungkin kita lakukan sebelum kelapangan dengan mitra maka itu bisa didokumentasikan gitu ya disepakati juga gitu demikian mungkin siap rasanya sudah kepikirlah semua ya cuman saya mencoba lebih meyakinkan lagi begitu supaya kalau kita berkomunikasi itu persepsinya sudah sama dan tidak menganggap ini itu lebih berat dari yang seharusnya gitu kan kenapa karena ini tadi gitu waktunya terbatas demikian terima kasih mudah-mudahan bisa bergabung di pertemuan yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat menikmati